Kita masukin situ Oke, sampai ketemu ya Yuyu Sudah cukup banyak sekali cara unik dan menarik bagi para petani, khususnya kepiting, dimana teknik tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing Namun, untuk kali ini Mimin akan memberikan contoh bagaimana cara membudidayakan kepiting menggunakan sistem geramba Mungkin kedengarannya sedikit aneh ya guys Tapi ternyata, sistem ini memiliki banyak keuntungan yang tidak bisa kalian dapatkan dari sistem lainnya Budidaya kepiting geramba bagi pemula Memilih metode geramba Jika kalian disini sudah sepekat untuk membudidayakan kepiting bakau dengan menggunakan sistem keramba Sebaiknya kita cari tahu lebih detailnya lagi ya sahabat Metode budidaya kepiting bakau yang sesuai dengan kondisi lahan rawa, terutama jika kalian hidup di daerah pantai berpasir dan sedikit berlumpur Biasanya, kondisi ini seringkali ditemukan di kawasan Jawa Timur, meliputi Tuban, Pasuruan, Sidoarjo, dan Probolinggo Budidaya kepiting sistem keramba merupakan sistem yang menggunakan hamparan berupa kotak rangkeng dalam ukuran luas tertentu Dengan penebaran bibit 2 ekor saja Namun, untuk mencari bibit yang jumlahnya hingga mencapai ribuan ekor sekaligus Rasanya memang terbilang mustahil ya guys Maka, untuk mencapai jumlah penebaran bibit itu bisa dilakukan secara bertahap Dan cara memanennya juga secara selektif pula dilakukannya Jadi, nggak bisa sembarangan digunakan ya guys Maka dari itu, pelajari lebih detail lagi Jika kalian memutuskan untuk membudidayakan kepiting di keramba Namun, meski demikian Keuntungan yang bakalan kalian dapatkan Tentu tidaklah sedikit loh ya Pemilihan bibit kepiting Nah, disini ada beberapa jenis kepiting Salah satunya yaitu seperti kepiting bakau dan kepiting soka Masing-masing jenis kepiting ini bisa menjadikan kalian petani sukses Jika dipeliharanya dengan teknik yang benar dan juga tidak sembarangan dilakukan Langkah pertama dalam budidaya kepiting ini adalah penyediaan bibit Kalian dapat peroleh kepiting ini dari perairan alami langsung atau proses pembenihan Namun, ada juga beberapa faktor mortalitas pada proses pembenihan ini lebih tinggi Sehingga bibit dari perairan alami lebih menjadi favorit Cara pilih bibit yang unggul Ada beberapa cara yang harus kalian lakukan agar bisa menemukan bibit unggul yang berkualitas Cara ini tidak bisa disepelekan begitu saja Kalian pelajari dulu dengan benar dan teliti Kamu harus bisa memastikan bahwa bibit berasal dari indukan yang cukup sehat Serta aktif terhadap lingkungan Untuk mendapatkan bibit yang kepiting kalian bisa menempuh dua cara Di antaranya yaitu dengan cara yang pertama Yaitu pemijahan atau penetasan telur kepiting Nah, sedangkan cara yang kedua Yakni dengan membelinya di toko bibit ya guys Kalian disini juga harus memperhatikan kepiting Dengan ciri memiliki tubuh yang normal Dengan tidak adanya cacat pada organnya Kepiting dikenal dengan jangkang yang keras Dan memiliki warna tidak pudar Dan bahkan juga harus memiliki kaki yang kokoh untuk berjalan Tempat Budidaya Kopiting Setelah kalian disini tahu dan juga dapat membedakan bibit mana yang bagus Nah, selanjutnya kamu perlu memikirkan masalah tempat hidup atau tempat budidaya si kepiting yang akan dipelihara guys Buat kepiting bagaimana? Agar nyaman mengingat hewan yang satu ini hidup di darat serta air Kalian bisa membudidayakannya dengan menggunakan kolam terpal Kolam beton atau bahkan akwarium agar lebih praktis ya Sebagai langkah awal tentukan dulu lokasi yang akan digunakan untuk budidaya Pilih lahan yang luas dengan ketersediaan air yang mencukupi Kamu dapat menggunakan air sumur sebagai pengganti air laut untuk hidup kepiting Usahakan jangan memilih lahan budidaya yang rawan banjir ataupun bencana alam lainnya Silakan buat tetakan berukuran minimal 4x3 meter Kamu juga bisa menyesuaikan besarnya kolam dengan banyaknya kepiting yang ingin kamu budidayakan Siapkan juga perolatan bejak dan alat gali Serta beberapa bahan lain seperti kapur, pupuk kandang matang, bambu, martil, dan pako Pakan kepiting Apakah kalian disini sudah tahu betul apa sih pakan yang dikonsumsi oleh kepiting? Ketika kamu memilih untuk membudidayakan kepiting nih guys Maka kalian perhatikan dan tahu pemberian pakan juga sangat perlu untuk kamu perhatikan Jangan sampai kamu salah-salahan dalam pemberian pakan ya guys Karena hal ini sangatlah berbahaya untuk kepiting itu sendiri Dan juga agar hasil panen bisa memuaskan Pakan kepiting ternyata sangat mudah untuk kamu cari di alam sekitar Ada beberapa jenis pilihan pakan untuk kepiting agar tumbuh dengan gemuk Berikut pilihan pakan kepiting yang perlu kamu ketahui Di antaranya yaitu ada ikan asin, ubi, ikan kecil, pelet, ikan ruca, pelangton, cair, dan cincangan siput Beri pakan Jika kamu ingin kepiting yang kalian budidaya menjadi kepiting gemuk dan memiliki daging yang banyak Maka kalian harus berikan yang pakan rutin dan bernutrisi untuk kepiting Kamu bisa juga berikan palet atau pakan jenis lainnya Berikan porsi di mana kepiting tersebut dengan sesuai dengan jumlah kepiting yang ada Lakukan penyurtiran Langkah pertama, kamu harus membuat rumah kepiting terlebih dahulu ya guys Kenapa demikian? Karena rumah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kepiting itu sendiri Kalian bisa membuat rumah dengan menggunakan box kepiting yang besar Selain itu, tentukan atau pilah sejak awal Seperti beratnya menjadi berbeda, standar kualitas, kualitas daging Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Perhatikan juga apakah cangkang masih bagus dan sebagainya Kepiting yang mati, segera jauhkan dan buang Agar tidak mengganggu kesehatan kepiting lainnya yang masih dalam kondisi sehat Lokasi Budidaya Nah, kalian pastinya bertanya-tanya akan hal ini Perlu diketahui, ternyata lokasi atau tempat hidup kepiting ini juga mempengaruhi hasil panen ya Usahakan kepiting yang Anda pelihara tidak mengalami stres akibat ketidaknyamanan dengan wadah Atau tempat hidupnya yang dibuat asal-asalan Hal seperti ini bisa membuat kepiting hingga mati lho guys Kalian pastinya gak mau dong kalau kepiting kalian harus mati Penyebab kegagalan cara budidaya kepiting Ternyata ada beberapa faktor yang bisa membuat kalian gagal dan bangkrut dalam budidaya kepiting Perlu kalian ketahui juga agar kalian tidak mengalami kerugian yang cukup besar Diantaranya kalian harus perhatikan lokasi budidaya yang dekat dengan pembuangan limbah Proses perawatan yang tidak benar ketika kepiting bertelur dan juga pemberian pakan yang tidak sebanding dengan jumlah kepiting Sehingga sering berebut pakan karena lapar Tidak lupa juga kalian pastikan dulu jika kondisi air yang dipakai sangatlah bagus dan tidak ada yang kurang dalam pengaturan sungguhnya Terima kasih telah menonton!